Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung Oke guys ya, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya menggaransi ya, memberikan garansi kepada pelanggan saya yaitu ganti LCD touchscreen, yang dimana saat saya pertama ganti LCD touchscreen untuk HP di tanganku ini, Vivo Y71 itu mengalami kendala, yaitu bergaris seperti ini, nah karena garansi dari Shopee juga sudah habis dan garansi dari tokonya pun seperti itu karena dari Shopee nya, garansinya itu 2 hari setelah barang diterima dan saya mengunboxing itu setelah 2 hari karena juga saya lagi sibuk juga guys ya, sehingga ya saya diamkan dulu aja ya paketku dan pas saya unboxing dan saya coba ya di HP Vivo Y71 ini ternyata bergaris, nah disini saya pasang aja dulu ya di HP pelangganku ini nanti di next order saya akan orderkan LCD touchscreennya lagi dan ini sudah datang lagi guys ya nah coba kita buka dulu ini sandinya nah tuh, nah ini bergaris namun disini saya kasih aplikasi OLED Saver nah dengan adanya aplikasi OLED Saver ini ya bergarisnya tidak begitu kelihatan coba kita aktifkan, kita enable, nah teman-teman bisa lihat ya, nah walaupun saya pasangkan ke sini ya ini masih bisa dipakai dulu aja guys ya gara-gara aplikasi OLED Saver ini nah tuh teman-teman bisa lihat tapi kalau di non-aktifkan dia bergaris kayak gini bikin sakit mata tapi kalau diaktifkan nah garisnya ya, nah bahkan hilang sebenarnya tidak hilang sih ini menyebar aja tuh ke semua bagian ini kalau kita perhatikan ya nah ini garisnya ini sejenis menyebar dan LCD-nya ini gambarnya tidak begitu tajam guys ya tapi untuk sementara ya bisa ajalah dipakai nah bagaimana cara mendownload ya aplikasi ini bagaimana cara mendownload dan menginstallnya di HP yang bergaris ini siapa tahu teman-teman bergaris HP-nya dan pengen mempraktekkan cara ini dengan cara menginstall aplikasi OLED Saver nah ini adalah thumbnail-nya nanti aku taruh link-nya di deskripsi untuk video ya bagaimana cara mengurangi garis-garis pada LCD yang bergaris tidak menghilangkan namun agak sedikit mengurangi kayak gitu nah berhubung garansinya sudah hilang jadi saya pasang aja LCD touchscreen-nya ini ke HP-nya ini dan saya kasih aplikasi OLED Saver untuk sementara bisa dipakai ya nah saya suruh pakai aja dulu sembari saya mengorderkan LCD baru di next order berikutnya tapi walaupun saya pasang ini nah ini jatuh lagi sepertinya pecah lagi karena ketika ini saya pasang ini tidak pecah guys hanya saja LCD-nya yang bergaris ya touchscreen-nya aman nah ini nampaknya sudah jatuh lagi nih memang orang yang punya HP ini ya menjatuhkannya sepertinya tapi nggak masalah ini kita garansi juga guys ya karena LCD-nya bergaris dan ini sudah datang nah disini untuk harga penjualan ya penjualan LCD touchscreen udah sekaligus sama dipasangnya itu 2x plus ongkir guys ya maksudnya gini harga jual LCD touchscreen disini sama dengan 2x harga LCD touchscreen ini plus ongkir seperti itu nah jadi disini saya tidak rugi juga tidak untung yang nggak masalah mungkin disini hanya waktu saya yang terbuang dan tenaga saya untuk mengganti LCD touchscreen ini yang terbuang gitu nah cuma nggak terbuang-terbuang amat sehingga masalah pun disini kan kita bisa menjadikan ini sebuah video yang bisa menginformasikan ini kepada teman-teman semua walaupun saya tidak untung di uang yang penting disini saya bisa menginformasikan kepada teman-teman semua nah oke juga disini tidak kerugi guys seperti kataku tadi karena harga ini harga LCD touchscreen udah sama dipasang itu sama dengan harga barang plus ongkir itu 2x jadi 2x kita pasang ini kita nggak rugi juga nggak untung nggak masalah guys ya seperti itu baiklah disini saya akan mengganti LCD touchscreen ini untuk yang kedua kalinya dan pelanggannya tidak menambahi sama sekali ya tidak menambahi walaupun spacer pun tetap sama harganya dengan harga kesepakatan ini garansi dari kita seperti itu guys ya baiklah disini saya akan pasang dulu semoga ini lancar saya akan skip langsung ke pemasangan ya ya guys dan kita lihat disini LCD touchscreennya udah aku pasang dan udah aku lepas pelindung touchscreennya ini dan disini kita bisa lihat pemasangannya sudah bisa bagus ya pemasangannya presisi tidak ada cahaya yang bocor dari kiri kanan LCD tidak ketebelan ya dan ini gambar LCD bagus dan touchscreennya pun sensitif banget kemudian sensornya udah kita coba tidak terdampak sama sekali proximity sensornya ketika kita memasang LCD touchscreen ini oke oke saja guys ya dan ini sudah selesai dan ini adalah garansi kami untuk pelanggan disini kami tidak meminta tambahan apapun walaupun spacer pun kepada pelanggan jadi LCD touchscreennya kami ganti 2 kali guys ya dan untuk pemasangan yang kedua ini syukur Alhamdulillah bagus dan berjalan dengan sesuai rencana sesuai dengan apa yang kita inginkan tidak terjadi kendala seperti pemasangan yang pertama dan saya ulangi lagi untuk harga pasang LCD ini pelanggannya sudah tinggal beres gitu kan misalkan si pelanggan A ke konter bilang si A bang ganti LCD touchscreen ini nah si A bangnya ganti LCD touchscreennya pokoknya si A ini sudah tinggal beres saja nah itu harganya itu guys ya sama dengan 2 kali harga LCD ini plus ongkir ya 2 kali itu sama dengan harga penjualan yang ada di daerah kami bukan hargaku saja namun harga beberapa konter-konter yang ada di daerahku itu segitu guys ya 2 kali harga LCD touchscreen plus ongkir jadi dengan kita menggaransi seperti ini yang kami tidak meminta biaya apapun itu kita tidak rugi pun tidak untung hanya saja waktu dan tenaga yang kita keluarkan untuk mengganti LCD itu tidak masalah itu sudah resiko dan tidak rugi-rugi amat disini pun kita bisa sharing kepada teman-teman semua dan disini LCD touchscreennya sudah kita pasang terima kasih guys ya terima kasih nah ini buat pelangganku juga terima kasih telah mempercayakan untuk service HP kepada kami dan ya semoga kami untuk ke depannya tetap bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang kami miliki tentunya dan kami akan mengusahakan yang terbaik kepada pelanggan kalau dengan memberikan garansi itu memungkinkan untuk kami tidak terlalu merugikan juga kami kasih guys ya disini kenapa kami ngasih garansi dan kenapa kami pun tidak nombok kan beberapa teman-teman itu pernah ganti LCD 2 kali karena menggaransi malah nombok nah karena harga penjualan di daerah kami ini masih tinggi untuk pemasangan LCD superpat yang dimana LCD touchscreen itu kita yang orderkan itu masih sangat tinggi untuk harganya nah beda lagi kalau di daerah yang harga LCD touchscreennya tidak 2 kali lipat gitu nah kalau teman-teman menggaransi dan terjadi apa-apa dan teman-teman membelikan lagi LCD ya tentunya teman-teman bakalan nombok seperti itu guys ya dan disini sudah kita pasang tuh LCD touchscreennya sudah aman-aman saja dan sudah kita lihat gambar LCDnya bagus tidak ada garis touchscreennya pun sensitifnya sama banget dengan yang ori pabrik dan juga proximity sensornya tidak terganggu sama sekali dan ini bersiap prepare akan kita kasihkan kepada pelanggan karena pelanggannya ini ya chat-chat saya terus untuk menanyakan HPnya karena mau dipakai seperti itu dan ini adalah bentuk dari pelayanan kami yang dimana untuk garansinya ini kami berikan cuma-cuma karena dari awal kami sudah bilang sama pelanggan ketika kami menggaransi dan mengganti LCD touchscreennya ini dengan yang baru gitu kan kami memang sudah tidak meminta biaya tambahan jadi biaya yang kami berikan itu sudah termasuk sama garansi dan biayanya itu sama dengan dua kali lipat harga LCD plus ongkir yang dimana kita tidak rugi juga pun tidak untung juga seperti itu karena dia sudah ngechat dari kemarin-kemarin dan ini bersiap kita akan kasihkan kepada pelanggan ya semoga untuk kedepannya counter kami bisa terus memberikan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan kami guys ya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini semoga sharing kali ini bermanfaat sampai jumpa di lain kesempatan kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen kalau ada pendapat lain atau teman-teman ingin bercerita seputaran garansi garansi servis HP mana tahu penonton disini ada yang buka usaha servis HP juga kalau ada yang pengen curhat atau ada yang ingin berbagi pengalaman silahkan komen-komen aja di kolom komentar di bawah saya akhiri video ini sampai disini kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung DM saja Instagram Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini at John Itung baiklah saya akhiri video ini sampai disini saya John Itung see you the next video my brotherku selamat menikmati selamat menikmati